Pemirsa, dipicu karena kecewa dan sakit hati terhadap kekasihnya, seorang duda di Kabupaten Kerinci nekat menyebarkan video mesum bersama kekasihnya di media sosial. Akibat perbuatannya, pelaku kini diamankan di Mapol Res Kerinci. Seorang duda inisial AS di Kabupaten Kerinci harus berurusan dengan pihak kepolisian saat reskrim Pol Res Kerinci. Hal ini karena AS telah menyebarkan video mesum dirinya bersama kekasihnya. Pelaku AS yang sudah memiliki satu orang anak ditangkap di kediamannya di desa Muara Emad, kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, tanpa perlawanan. Pelaku nekat menyebarkan video asusila tersebut ke media sosial karena pelaku merasa kecewa dan sakit hati pada sang kekasih yang merupakan seorang janda muda yang memutuskan hubungan dengan dirinya dan memilih dekat dengan pria lain. Akibat aksi nekat pelaku, korban bersama keluarganya kemudian melaporkan ke Mapol Res Kerinci. Kejadian ini berawal saat pelaku AS menjalani hubungan dengan korban dan mereka menjalani hubungan selama satu tahun. Kemudian keduanya telah lima kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Di hadapan menyidik, pelaku mengakui semua kesalahannya karena memang tidak ingin berpisah dengan kekasihnya itu. Berawal dari kedua antara korban dengan si pelaku ini mempunyai hubungan pacaran, selanjutnya melakukan hubungan badan, nah si tersangka AS ini melakukan merekam, merekam melalui HP-nya, selanjutnya rekaman itu disimpan. Seiring berjalan waktu, berkomunikasi pacaran, si perempuan ini meninggalkan, artinya memutus saat itulah si AS ini tersangka ini menyebarkan video tersebut pada keluarganya si korban ini. Nah karena sudah tersebar video ini, selanjutnya si korban membuat laporan ke Mapol Res Kerinci untuk kami tindak lanjut dalam proses pemeriksaan selanjutnya. Atas ulahnya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan ITI dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.